Taukah kamu ada seorang tokoh yang berdakwah di selatan Pulau Jawa? Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Ali Bafakih. Habib Ahmad bin Ali Bafakih adalah seorang ulama besar di jamannya. Beliau lahir pada tahun 1924 Masehi. Dari pasangan Habib Ali bin Ahmad Bafakih, serta dari ibu beliau yakni Nyai Hajah Siti Khadijah. Ayahanda Habib Ahmad sendiri merupakan kelahiran di Kraton, Yogyakarta. Ayah Habib Ali bin Ahmad Bafakih menikah dengan putri dari Hamengkubowono II. Hingga pada akhirnya, Habib Ali Bafakih memutuskan untuk hijrah ke sebuah desa yang bernama Kemusuh di wilayah Tempel, Sleman, Yogyakarta. Hingga menikahi wanita asal Kemusuh yang dijadikan istri oleh Habib Ali bin Ahmad Bafakih. Desa Kemusuh sendiri merupakan daerah di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di usia 12 tahun, Habib Ahmad sudah ditinggal wafat oleh sang ayah, yaitu Habib Ali bin Ahmad Bafakih. Belum kenak beliau beranjak remaja, beliau harus menjadi tulang punggung keluarganya yang terdiri dari ibunda dan tiga adik perempuan dan satu adik laki-lakinya. Kondisi ini memaksa beliau menjalankan dua peran sekaligus, belajar ilmu agama dan menjadi tulang punggung keluarganya. Hingga di usia beliau 16 tahun, telah kokoh keilmuan beliau dalam memproyeksikan pemahaman ilmu agama kepada masyarakat di Kemusuh, Yogyakarta. Lantas bagaimana perjuangan dakwah Habib Ahmad? Seperti apa konsep dan jalan dakwah yang beliau gunakan? Sebagai mana kebiasaan ulama terdahulu yang saling menjalin hubungan baik antar ulama, Habib Ahmad Bafakih juga dikenal salah satu ulama yang piyawai menjalin hubungan ini. Dengan semakin berkembang dan dikenalnya Habib Ahmad di wilayah Jogja dan sekitarnya, banyak kedekatan dengan para ulama yang dijalin oleh beliau. Sederet tokoh pembesar kiai memiliki hubungan kedekatan yang sangat erat. Seperti K.H. Abdul Malik seorang mursyid Torikoh Naksabandiyah Kholidiyah dan Syaziliyah di Indonesia yang tinggal dan berdakwah di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Serta beberapa kiai yang lain seperti Kiai Ali Maksum Krapiak Jogja yang sekaligus pernah menjabat sebagai Ra'isam Nadlatul Ulama. Kiai Hudori Tegal Rejo Magelang dan masih banyak yang lainnya. Apakah Habib Ahmad Bafakih hanya menjalin hubungan dengan ulama di sekitar daerah beliau tinggal saja? Adakah ulama yang lain yang akrab dengan beliau? Walaupun Habib Ahmad bin Ali Bafakih tinggal di sebuah dusun di kota Sleman Jogja, kebesaran namanya dan keagungan ahlaknya membuat sosoknya segera dikenal oleh banyak orang. Tercatat banyak sekali ulama dari luar Yogyakarta yang akrab dengan beliau. Satu di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Hamid, seorang ulama mahsyur di kota Pasuruan. Tak hanya Kiai Hamid, di bukota sendiri Habib Ahmad Bafakih sangat dikenal para tokoh di Jakarta. Pernah suatu ketika Habib Ahmad Bafakih berkunjung di kediaman Habib Umar bin Hud Al-Atos. Saat itu kediaman Habib Umar bin Hud Al-Atos sedang banyak tamu luar negeri dari berbagai negara. Melihat kedatangan Habib Ahmad Bafakih di rumahnya, Habib Umar bin Hud segera beranjak berdiri dan menyambut dengan sukacita kedatangan beliau. Hingga tatkala Habib Ahmad berpamitan pulang seketika para tamu berebut memberikan hadiah kepada Habib Ahmad. Bahkan hadiah tersebut terbilang sangatlah banyak. Setelah dari kediaman Habib Umar bin Hud Al-Atos, Habib Ahmad melakukan kunjungan di kediaman Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos di Bendungan Hilir, Jakarta. Melihat kedatangan beliau, Habib Ahmad Al-Atos menyambut dengan sukacita seraya berkata, Berkat doa Habib Ahmad, sekarang saya sudah dapat mendapat tanah dan mendirikan pondok bagi kaum miskin dan yatim. Mendengar perkataan tersebut, beliau memanggil menantunya untuk memberikan semua hadiah dari para tamu Habib Umar bin Hud Al-Atos guna membangun pondok pesantren yang akan dibangun oleh Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos. Setelah kunjungan kepada dua pembesar Alawin tersebut, Habib Ahmad melanjutkan kunjungan di kediaman tokoh nasional yaitu Bapak Adam Malik. Oleh Bapak Adam Malik, beliau ditawari segala macam apa yang diminta. Habib Ahmad Bafagi hanya menjawab ringan, bahwa dirinya hanya ingin beribadah kepada Allah SWT. Mendengar jawaban tersebut, spontan Adam Malik menangis dan mencium tubuh Habib Ahmad Bafagi sambil terus memohon maaf. Inilah salah satu bukti kesucian nurani Habib Ahmad Bafagi yang tak pernah lelah memberikan suri tauladan serta kepedulian yang tinggi dalam kesejahteraan umat. Lalu bagaimana dakwah Habib Ahmad Bafagi di wilayahnya dan bagaimana kepedulian beliau terhadap syiar Islam di selatan Pulau Jawa, Habib Ahmad Bafagi terkenal banyak mendirikan masjid-masjid dan pondok pesantren di sekitar kota beliau tinggal. Di antara pesantren yang beliau dirikan adalah pondok pesantren Asyafi'iyah. Kini pondok tersebut diasuh oleh Kiai Haji Asrofi, pondok yang didirikan sejak tahun 80-an ini dikhususkan untuk kalangan fakir miskin dan yatim piatu. Hingga saat ini pondok tersebut dihuni sekitar 150 orang santri. Inilah perjuangan gigih dari Habib Ahmad Bafagi dalam mengembangkan syiar Islam di bumi Indonesia. Hingga pada hari Kamis 17 April 1987, Habib Ahmad Bafagi menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta dan dimakamkan di desa Kemusuh, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Di kubah sang ayah, yaitu Al-Habib Ali bin Ahmad Bafagi. Saksikan live streaming haul Al-Habib Ahmad bin Ali Bafagi pada Sabtu tanggal 4 Mei 2024, pukul 8 malam, hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share! Terima kasih telah menonton!